Spoiler Alert Bagi yang belum menonton episode Kamerai Build terbaru, silahkan menonton terlebih dahulu. Karena di review episode ini bakalan banyak mengandung spoiler. Yang tetap cuek dengan spoiler, yuk kita lanjut. Sudah diingatkan ya, Gan? Halo teman-teman semua, balik lagi saya, Agan Reza. Dan sesuai janji Ane, Ane bakalan membahas atau mungkin lebih tepatnya short review ya, atau ulasan juga ya, buat Kamerai Rider yang sekarang sejuta Toku fans lagi nonton, yaitu Kamerai Build. Dan sekarang di Kamerai Build episode 29. Damai belum tercipta, perang masih terus berlanjut. Setelah perang tiga negara bagian berakhir, ternyata Sento dan kawan-kawan masih harus menghadapi ancaman baru. Yang udah nonton Kamerai Build episode 28 pasti tau, Kalau di akhir, Mido, sang prime minister Sento akhirnya harus dibunuh, dan juga CEO dari Namba Industri, Juzaburo Namba mukanya pun diganti menjadi Mido. Maka sekarang dengan kata lain, Toto harus berperang lagi dengan Sento yang sekarang menginvasi dengan kekuatan Namba Industri juga. Tujuan si Namba yang sekarang menjadi kekuatan Sento ini sebenarnya hanya dua. Pertama, membuka Pandora Box. Dan kedua, memamerkan kekuatan militer Sento ke seluruh dunia. Ada juga pasukan baru yang semakin mempersulit Sento, ya tidak lain tidak bukan itu dari Namba Industri juga bernama Heart Guardian. Kok bisa perang lagi sama Seito kan? Karena setelah pertandingan antara wilayah kemarin, Seito tidak mengakui kekalahannya ternyata. Makanya, agar sadar gak kalau pertarungan itu dilakukan secara tertutup? Berbeda dengan pertandingan antara Toto melawan Hokuto, yang dilakukan secara publik, live di TV, dan lain-lain. Nah, ini yang dilakukan Seito untuk antisipasi kalau Seito kalah. Jadi tidak ada saksi mata juga selain yang menonton pertandingan itu aja. Dan juga Seito memalsukan info lewat media soal siapa pemenang dalam pertarungan kemarin kepada publik. Benar-benar lecik dan. Perang yang terjadi pun semakin intens, karena Pandora Box pun siap dibuka oleh Bloodstark, yang sekarang lagi kerja atas nama Sinanba. Pindah-pindah aja ya nih orang. Kekuatan Pandora Box itu ternyata tidak main-main loh kan. Karena kekuatan dari kotak itu ternyata mampu mengacurkan dunia. Sama seperti peradaban yang hilang di Mars pada masa lalu. Untuk membuka kotak Pandora, dibutuhkan semua botol dan juga panel. Karena itulah tujuan Seito menyerang Toto untuk mengambil botol-botol yang tersisa. Dan juga karena sebagian botol dan panel sudah diaktifasi ke dalam Pandora Box, Skywall pun sempat terpotong-potong dan muncul sebuah menara yang siap menjulang di tengah-tengah titik negara bagian tersebut. Sama seperti di Mars juga ya kan? Dan juga terungkap siapa sosok dibalik Misora nih. Seperti teori yang sebelumnya pernah ada, kalau di gelang Misora yang punya kekuatan memurnikan botol ini adalah makhluk hidup. Di episode sebelumnya, Misora pernah membuka Skywall dan juga mementalkan si Rogue dengan kekuatannya. Dan matanya pun sempat berubah menjadi hijau dengan berkata Evolt. Hal yang hampir sama terjadi disini, ketika para Kamen Rider sedang sibuk bertarung satu sama lain, si botak lagi nyekap Misora. And then Misora goes berserk again. Tidak main-main dan ternyata, oh ternyata si makhluk yang merasuki Misora adalah Sang Ratu Mars bernama Belnaji. Wow, pantas aja ya kekuatannya begitu dasyat. Yup, anda kira segitu aja ulasan buat episode Kamen Rider Build kali ini. Karena ini video pertama anda mengenai ulasan dan review buat episode Kamen Rider Build ini, yuk coba kalian komen di bawah lanjutin apa enggak nih. Karena cuma support dan kesabaran kalian yang bikin saya semangat selalu untuk membuat video yang berkualitas dan berguna buat kalian semua. So, makasih teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian semua. Like video ini dan jangan lupa share videonya ke sosial media kalian masing-masing jika kalian rasa informasi dari video ini bermanfaat. Kita bertemu di video saya yang lainnya. Mau kenal lebih dekat dengan Agan Reza? Kalian boleh follow Instagram anda di at Reza Alexandre. Teman-teman jangan lupa subscribe juga bagi yang belum subscribe biar gak ketinggalan info-info atau semua hal yang berbau Kamen Rider. Bye-bye gan! Sub indo by broth3rmax